PT Bursa Efek Indonesia meyakini pasar telah memiliki cara untuk mengantisipasi dari kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika atau DEFED melalui rapat FOMC. Meski demikian, BEI sebagai regulator di pasar modal akan tetap mengantisipasi jika IHSG terkoreksi cukup dalam pasca rapat FOMC. PT Bursa Efek Indonesia atau BEI mengatakan mengenai keputusan dari rapat FOMC oleh DEFED untuk meningkatkan suku bunga cuan atau DEFED rate, BEI akan meningkatkan pengawasan di pasar dan akan menahan auto rejection sekitar 10%. Hal ini diharapkan dapat mengantisipasi efek dari keputusan Bank Sentral Amerika tersebut. Mengenai langkah antisipasi ini, Direktur Pengembangan Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Niki Hogan menyatakan, ketidakpastian DEFED untuk menaikan suku bunga sudah cukup lama. Oleh karena itu, Niki Hogan yakin, investor sudah mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi. Bagaimanapun ketidakpastian itu sudah terprice-in selama ini. Ya kita bicara DEFED mau menaikan itu sudah sekian lama kan, sudah berbulan-bulan. Artinya bagaimanapun pasar sedikit banyak sudah meantisipasi dan sudah mempersiapkan itu. Seperti diketahui, DEFED sudah berencana untuk menaikan suku bunga acuannya sejak awal tahun 2015. Namun hingga saat ini masih belum ada keputusan mengenai realisasi dari rencana kenaikan tersebut. Terima kasih telah menonton!